Menteri BUMN Erick Thohir memberikan tanggapannya terkait tudingan keterlibatan dirinya dalam bisnis PCR. Bisnis PCR yang dimaksud adalah layanan tes PCR dan antigen yang dijalankan di PT Genomik Solidaritas Indonesia, PT GSI. Diketahui dalam perusahaan tersebut ada nama Garibaldi Thohir yang merupakan kakak dari Erick Thohir. Erick pun dengan tegas membantah adanya tudingan tersebut. Meski terus dikaitkan dengan isu bisnis PCR yang menghantam dirinya, Erick menegaskan tidak akan berbalik menjadi zoling kepada orang-orang yang menuding dirinya. Ramainya tudingan bisnis PCR yang menghantam insya Allah tidak membuat saya berbalik menjadi zoling, kata Erick dalam ceritanya di akun Twitter pribadinya at Erick Thohir pada Senin, tanggal 15 November 2021. 2021. Lebih lanjut Erick mengatakan bahwa reputasi yang dimilikinya bukan dibangun untuk menyakiti orang lain, apalagi demi kekuasaan. Reputasi saya dibangun bukan untuk menyakiti orang lain demi kekuasaan, imbuhnya. Erick mengakui memang banyak individu yang suka membangun persepsi negatif. Namun Erick percaya bahwa kebenaran pasti akan terbukti. Banyak individu suka membangun persepsi negatif, tapi kebenaran pasti terbukti, ungkap Erick. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!